JAK TV Inspirasi Gito Penangkapan pencuri buah sawit ini dilakukan pada Sabtu 28 Maret malam oleh Polres Sarolangun bersama Polsek Batin Delapan. Penangkapan dipimpin langsung oleh Kapolres Sarolangun AKBP Denny Herianto. AKBP Denny Herianto menuturkan, Hermanto ditangkap di rumahnya di RT 04 Desa Tanjung Kecamatan Batin Delapan Kabupaten Sarolangun. Hermanto dilaporkan melakukan pencurian buah sawit milik PT Kresnaduta Agrindo atau PT KDA di Kecamatan Batin Delapan. Hermanto diduga melakukan pencurian buah sawit seberat 3 ton dengan kerugian mencapai 5 juta rupiah. Tersangka dikenakan pasal 363 KUHP yakni kasus pencurian dengan pemberatan dengan acaman hukuman penjara di atas 5 tahun. Malam ini kita akan melaksanakan penangkapan pelaku 363 Yaitu 1 ke 4 kasus pencurian buah replanting sawit di salah satu perusahaan PT KDA yang ada di Kecamatan Batin Delapan. Tim bemerang meluncur dari Polsek Batin Delapan bersama tim dari Polsek yang diperlukan oleh Polsek bersama Kanit undang-undang membawa hasil yang cepat. Selamat Riyadi, Jek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!